Pakis Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat mengikuti lomba layang-layang Danguang di Pantai Tiram. Selain merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kira pemuda 2018, kegiatan ini juga ditujukan untuk menjalin silaturahmi dan menjauhkan perpecahan di kalangan anak muda. Kuluhan layang-layang aneka bentuk dan warna tampak menghiasi langit di Pantai Ulakan Tapakis Kabupaten Padang, Pariaman begitu lomba layang-layang Danguang ini digelar akhir pekan lalu. Disebut layang-layang Danguang karena saat layang-layang dinaikan ke langit mengeluarkan bunyi seperti berdengung. Para peserta yang tercatat berjumlah 36 orang ini merupakan utusan dari berbagai dusun atau kampung di Kecamatan Ulakan Tapakis. Sesuai namanya, layang-layang Danguang atau empat tali ini tidak bisa dinaikkan hanya oleh satu orang, tetapi minimal oleh lima orang sekaligus. Tidak heran, selain kekuatan dan keahlian, juga dibutuhkan kekompakan tim agar layang-layang bisa terbang dengan sempurna. Sejumlah aspek menjadi penilaian dewan juri, mulai dari bentuk, corak, dan warna layang-layang, bunyi dengung yang dihasilkan saat layang-layang naik, hingga ketinggian yang bisa dicapai layang-layang saat posisi tali layangan lurus selama 10 menit. Kita kasih variasi, corak, dan warna. Jadi ada dangung-dangung bahasa sininya, yaitu bunyi. Jadi bunyi juga kita nilai. Terus kalau bahasa sininya, engkak. Jadi layang-layang itu yang dinilai oleh dewan juri adalah engkak sama bunyi-nya tadi. Lomba Layang-layang Danguang ini menjadi permainan tradisional khas anak nagari sejak ratusan tahun lalu. Tak heran, meski hadiah yang diberikan tidak besar, puluhan orang tetap antusias mengikuti lomba. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang, Pariaman.